Hai guys welcome back to my channel YouTube Hai guys jadi aku mau review basic glowing weightnya Glamion Yang pengen wajah kalian glowing yuk merapat yuk Jadi ini adalah Glamion Ini tuh produknya tuh udah BPOM dan halal guys pastinya Pemakaian teratur bisa membuat kalian tuh putih permanen Glamion tuh adalah skincare Varian produk wajah yang memutihkan kulit dari luar dan dalam Jadi langsung aja kita review Yang pertama itu ada Hydra break gel Ini tuh kayak dengan vitamin E dan cocok buat semua jenis kulit Terbuat dari centella sciatica, glutathione, serta aloe vera Yang bisa memutihkan kulit, menghilangkan beka sirawat Dan bisa menjadikan kulit kalian glowing Dan langsung aja kita bilas Dan ada face toner Ini tuh gunanya buat menghilangkan sel-sel kulit mati Mencerahkan muka dan bisa buat menghilangkan jerawat juga loh Dan manfaat toner ini juga memutihkan kulit Mengecilkan pori-pori Terbuat dari centella sciatica, glutathione, serta aloe vera Dan yang keempat itu ada anti-aging serum Ini tuh gunanya buat memutihkan wajah kalian, anti keriput, menghilangkan bekas jerawat Dan terutama bisa membuat muka kalian glowing Kemasan 15 mili yang dibuat dari aloe vera, ethyl ascorbic acid, dan allantoin ini Bisa membantu memutihkan wajah kalian, serta membuat wajah kalian glowing pastinya Dan yang keempat itu ada 2 in 1 cream Ini tuh digunakan pada malam dan pagi hari ya guys Ini tuh bisa membuat kulit kalian glowing Memutihkan wajah Melembabkan Mengecilkan pori-pori Dan menghilangkan bekas jerawat Dan bahan-bahannya itu ada glutathione, niacinamide, dan aloe vera Ini kemasannya 15 gram ya guys Dan semua produk glamion ini itu udah BPOM dan halal loh guys Jadi tunggu apa lagi? Langsung di order yuk Jadi kalian bisa langsung order di Shopee Linknya aku taruh di description box Oke guys, jadi kali ini aku bakal membahas video viral Yang beredar di media sosial juga Tentang penampakan Banaspati Oh my god Jadi Kalo yang belum tau Banaspati itu adalah sebutan bagi hantu Atau orang jahat Yang memiliki wujud seperti api Dan ber Oh my god guys Itu Meja pianoku gerak lagi Eh meja Kursi pianoku kayak gerak lagi Eh kan Kan padahal gak ada orang Padahal gak ada orang Swear, swear Kenapa sih? Astaga Mesti kayak gitu Kalo aku buat konten Dan hantu panas Seperti ini Biasanya Dia itu ada di pohon-pohon tinggi Biasanya terbang Terbang rendah Terbang tinggi Itu kayak apa ya guys Bentuknya tuh kayak wujud bola api gitu loh guys Banyak banget yang Liat dan kita bakal liat Penampakannya Video penampakannya itu kayak gimana Let's go Liat ya guys Eh iya beneran dong Itu kayak di pohon gitu gak sih? Ya itu pohon guys tuh ada Oke Oke dia ke bawah Eh iya iya kayak terbang gitu loh Langsung Jadi kayak dia itu lagi di pohon Terus dia langsung ke bawah gitu Masalahnya itu kayak bener-bener kayak bola api gitu loh guys Tapi aku gak tau itu Biasa seperti beneran atau bukan Ada yang bilang itu kayak Sarang lebah gitu Yang lagi dibakar Tapi kalau sarang lebah lagi dibakar Kok gak ada orang yang ngebakar gitu ya guys Berarti ini bisa jadi penampakan Banas pati Katanya itu Biasanya Dia muncul tuh kayak Jam dua belasan malam ke atas gitu Dan tiba-tiba dia ada sebuah pohon Pokoknya-pokoknya dia Bertempat di kayak tempat-tempat yang tinggi gitu guys Kayak sebuah pohon Dan sebuah gedung yang menjulang tinggi Dan mitos ini tuh populer banget pada era 90-an guys Dan mitos ini juga berbeda di masyarakat gitu guys Tentang banas pati ini Perlu diketahui juga Katanya banas pati diakini merupakan jelmaan dari ilmu hitam Santet Yang biasanya berkeliaran pada malam hari Jika kamu menemukan bola api melayang pada malam hari Tetapi bukan bintang Berhati-hati saja Jangan-jangan itu sosok Ya itu tadi Oke guys Dan aku bakal lihat penampakan di tiktok juga Yang katanya ada kejanggalan gitu Kan ada seseorang yang lagi main tiktok tuh guys Tiba-tiba di deket pintu itu ada yang muncul kayak sosok hitam gitu Oke ya Kita lihat dulu aja lah Nih Tuh Oke Dia buat tiktok Oh my god Iya bener-bener di belakangnya Lihat guys Iya suar-suar Itu apaan sih? Apaan itu? Wujud apa? Coba kalian komen di bawah itu kira-kira apa guys Guys Aku tuh kalau takut itu malah keringatan Langsung aja reaction video lagi Jadi ini bekas sekolah kakakku dulu guys Oke Lokasinya di TIT Sekolah ini dari masih berfungsi sering banget Dapet Sering banget kejadian kesurupan massal And Sampai pada akhirnya sekolahan ini harus dikosongin Karena tidak ada murid yang mau sekolah disini karena angker Wow Gila Swear Bangunan ini ada dari semenjak kakakku kecil Tua banget berarti ya Sekitar dibangun 50 tahunan yang lalu Tua banget Berarti udah Setelah 70-an ya guys Tahun 70-an Atapnya udah melapuk dan hawanya enggak banget Eh sumpah itu creepy banget bangunannya suar Udah kayak bermacam-macam pangguni disitu Hantu-hantunya macem-macem Langsung aja kita reaction video yang kedua Oh my god itu rambut apaan Itu rambut apaan Gila Suat 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 Woy tangannya hitam woy Wah parah sih itu kayak nakutin banget Oke Ini guys ada kayak seseorang gitu dia memasang CCTV di rumahnya Ada kejanggalan karena Tiba-tiba lemarinya itu jatuh kayak lemari rak buku gitu Itu jatuh Dan gak ada yang jatuhin padahal guys Dan terakhirnya itu Tiba-tiba ada sosok makhluk hitam Yang kayak Nongol gitu aja Jadi langsung aja kita lihat Oke guys itu Oh iya itu kali rak bukunya di bojok situ Oke itu ada anak kecil Wah deh deh Awas Eh suat suat Mau renain anak kecilnya itu Oke ini tadi kelihatan ada kayak bayangan hitam yang nongol Kita slow motion Kenapaan tadi Suat suat Kok serang sih bayangan hitamnya Kalau kita positive thinking ya guys itu Ada barang juga Barang jatuh warna hitam Kalau aku lihat Tapi Kok kalau dia itu barang yang ada di rak bukunya itu Kenapa dia jatuhnya itu terlambat Jadi kan kayak Ini kan rak bukunya udah jatuh duluan Tuh udah jatuh duluan kan rak bukunya Lah itu nyusul gitu yang hitam Blok gitu Suat Serem guys Jadi guys aku mau cerita dikit Paranormal experience gitu Jadi Jadi kemarin tuh aku kan lagi di suatu tempat Dan itu deket sama pabrik gula Jadi tempatnya itu deket sama pabrik gula Tapi pabrik gulanya itu udah lama banget Udah kayak bangunan lama Sejak bangunan kayak Penjajahan gitu Penjajahan Belanda Tempatnya aku gak mau ngasih tau ya guys Jadi Aku disitu itu Nah jadi aku disitu itu Iseng-iseng Buat ngerekam Kayak yaudah Aku kayak ngerekam aja gitu guys Ngerekam situasinya Itu bangunannya tuh emang kosong Dan keliatan kayak creepy gitu Ya aku rekam Aku simpen di hp ku Tapi sekarang udah aku hapus Kenapa aku hapus Karena Pas malemnya itu Aku dikasih mimpi gitu guys Sweat Ini tuh Serem banget Karena Iskilah Ini ya ceritanya Itu kan bangunan dari Lama banget Dari kayak Penjajahan Belanda gitu Dibangunnya guys Dan tuh kayak Peninggalan Belanda gitu Bangunannya tuh kayak Pabrik gula gitu Jadi Aku mimpinya tuh kayak gini guys Aku mimpi kayak Aku masuk di Di pabriknya itu Aku masuk di pabriknya itu Terus kayak Aku tuh nyari jalan keluar gitu sih Dalam mimpiku aku nyari jalan keluar Tiba-tiba tuh kayak Ada kesurupan-kesurupan gitu Di depannya guys Dan itu tuh Salah satunya ada kayak Kesurupan Ada yang kesurupan Ada yang kesurupan Ada yang kesurupan kayak Noni-noni Jadi aku kayak Mimpiku itu aku masuk di Jaman Apa ya Empat puluhan gitu Kayak belum merdeka itu Aku mimpi disitu kayak Ada Kayak ya orang jual beli Pabrik gula gitu Ya biasa kayak ada kegiatan Jual beli gula Nah disitu ada Aku tuh ada bapak-bapak tinggi Dia itu bule Belanda gitu Dia di depan pintu Dia kayak Ngawasin Orang-orang yang Keluar masuk Buat ngambil gula Kayak Apa sih kayak Membawa gula Jadi kayak Ada yang kerja Baksa gitu guys Dan Dalam mimpiku tuh kayak Ada yang kesurupan gitu Kesurupan masal disitu Nah Jadi tuh kayak Aku mimpinya tuh Dua kali gitu guys Yang satunya itu Di tahun Sekarang Yang Satunya itu di tahun Jaman dulu Jaman sebelum kemerdekaan Jadi aku dapet mimpi dua kali Dan yang Di tahun sekarang itu Aku mimpinya kayak Ada orang kesurupan masal Di depan Pabrik gula itu Terus Dia tuh kesurupan Noni-noni Belanda Tau gitu guys Dan dia ngomong Ini yang paling Merinding banget Dia ngomong Dia gak suka Pabrik gulanya tuh Di video-video in Dan menyuruh Seseorang Siapapun yang ngevideo Pabrik gula itu Supaya buat ngehapus Video itu Dan aku kayak Kaget Aku kayak Ya ampun Aku bisa mimpi kayak gitu Jadi aku langsung Bangun Aku langsung ngehapus Video pabrik gulanya Itu di galeriku tadi Jadi kayak Sebenernya Aku padahal gak mikirin Kenapa-apa Aku mau tidur Aku gak mikirin Yang tadi Pabrik gula itu Tapi kok bisa Sampai ke bawah mimpi Sampai Kayak diimpeni Gitu Bahasanya Kayak diimpeni Bismillah Jadi mungkin Sampai situ Paranormal experience-nya Kata orang Kan mimpi tuh Bunga tidur ya guys Jadi Kita positif thinking aja Mungkin Apa ya namanya Kayak Bunga tidur aja Kan kalian pasti tau kan Pasti kalian pernah Mimpi Hantu gitu Kan guys Jadi Jangan lupa buat Like, komen, dan subscribe Bye-bye